Partai Golkar disebut memberikan sinyal mendekat ke koalisi pimpinan Partai Gerindra setelah pertemuan dengan kedua ketumnya pada lebaran atau satu hari pasca deklarasi Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Akankah Golkar berlabuh bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang? Dan bagaimana nasib Koalisi Indonesia Bersatu meski diklaim solid? Apakah akan bersama dengan KIB pada Pilpres mendatang atau kemudian berpede jalan dengan P3 yang mendukung Ganjar Pranowo? Dan untuk mengkonfirmasinya, sudah bergabung bersama kami lalu sambungan Zoom Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Tantowi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Minal Aydin, Yos Aydin, maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin. Mas, selamat Idul Fitri. Masih dalam suasana silaturahmi begitu seperti yang ketum Anda Pak Erlangga Hartatur juga sebutkan tadi di press conference begitu. Jadi hingga saat ini artinya belum ada kesepakatan begitu ya mas? Apakah kemudian Golkar akan sama dengan P3 atau kemudian akan memilih jalur yang berbeda? Meski tadi dikatakan KIB solid begitu, Mas Tantowi. Ya, jadi ini kentelasan tiga ketua umum partai politik yang ada di KIB tadi. Jelas sekali kan bahwa pertama KIB ini adalah forum komunikasi, forum silaturahmi, forum kebangsaan, di mana tiga partai politik ini mempunyai sisi yang sama dalam rangka membangun demokrasi dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Jadi memang kejak awal, setiap pertemuan-pertemuan yang dibangun, baik pertemuan terbatas hanya dihadiri oleh petua umum maupun pertemuan yang dihadiri oleh praset Jens, belum pernah dibahas mengenai capres dan cawapres dari KIB. Jadi lebih banyak pertemuan-pertemuan itu adalah forum silaturahmi dan menyamakan persepsi mengenai langkah Indonesia ke depan. Oke, Mas, kalau kemudian pertemuan malam ini, kalau Anda katakan menyamakan persepsi, apakah kemudian persamaan persepsi juga? Siapa yang kemudian akan didukung? Apakah kemudian tetap dengan keputusan Golkar bahwa Pak Erlangga adalah capres begitu? Mempunyai capres atau cawapres masing-masing kan begitu. Tapi belum sempat dibahas siapa yang akan dimunculkan oleh KIB. Bagaimana yang diikuti oleh rakyat selama ini adalah ketiga partai politik ini mempunyai capres masing-masing. Dan itu adalah mandat yang diberikan oleh partai masing-masing. Seperti Golkar itu mandat munas, itu adalah memberikan siket kepada Ketua Umum kami, Bapak Erlangga Hatarto, untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Nah, demikian juga dengan PAN dan juga P3. Jadi, pembahasan kita selama ini belum menyentuh ke hal-hal terkait siapa di antara tiga calon yang diusung oleh partai politik itu untuk dijadikan capres dari KIB. Membunyai kebicaraan ke arah itu. Oke, Mas Tantowi, kalau begitu artinya batasnya di mana? Kalau kemudian tadi dalam pertemuan ketiga ketu mengatakan sepakat menghormati satu sama lain, tapi kemudian masih solid begitu. Ini kan akhirnya publik seakan mempertanyakan begitu. Kapan kemudian diumumkan? Apakah sama atau tidak? Ini kan masih menjadi pertanyaan begitu, Mas. Ya, dari awal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Erlangga tadi, ya tidak ada pembahasan mengenai siapa capres, siapa cawapres dari KIB ini. Yang lebih banyak dibahas itu adalah menyamakan platform, menyamakan visi, menyamakan misi bagaimana Indonesia terutama setelah kita lepas dari pandemi COVID-19 ini dapat lepas selandas lagi. Nah, itu kan diperlukan forum. Di mana untuk membangun itu kan tentu tidak mudah. Nah, KIB ini sebagaimana kita jelaskan dari awal bisa saja bertambah itu anggotanya sebagai suatu forum komunikasi dalam membangun persepsi yang sama. Nah, bagaimana Indonesia itu dibangun ke depan. Baik, Mas Tantui, tadi kemudian yang disampaikan bahwa oleh ketum Anda pula bahwa memang hari ini golkar bagian dari KIB, bagian masih dari koalisi pemerintahan yang ada. Apakah kemudian misalkan sama seperti P3 akan juga mengkoordinasikan, melaporkan hasil dari internal partai, pilihan partai begitu kepada Presiden? Saya rasa tidak perlu dilaporkan, Presiden sudah tahu bahwa calon Presiden dari partai Golkar itu adalah Ketua Umum Pak Erlangga Hartartos. Jadi, saya rasa tidak ada yang perlu dilaporkan, Presiden tahu betul dari awal. Bahkan Golkar adalah satu dari sedikit partai politik yang dari awal itu sudah tahu capresnya itu siapa. Oke, berarti kalau kemudian hari ini masih dengan keputusan Munas, apakah itu tidak bertabrakan misalkan dengan P3 yang hari ini sudah mengumumkan Ganjar Pernal sebagai capres? Bagaimana nanti komunikasinya? Atau kah, jangan-jangan akan dibawa dalam koalisi yang lebih besar tadi kalau kemudian para ketua menyebut sebagai koalisi kebangsaan? Begitu, Mas Tantui? Sebagai forum komunikasi, KIB itu tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri dari partai-partai politik lainnya, Malinisan dan PSG. Jadi, bagaimana dijelaskan Pak Erlangga tadi, kami sepenuhi keputusan dari P3 untuk mencalon Pak Jertrono 1. Baik, artinya masih saling menghargai keputusan masing-masing meski berada dalam satu koalisi yang sama. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah apakah kemudian sembari menunggu jalan tengah, pertemuannya di mana, apalagi paling tidak internal KIB begitu, ada pendekatan pula kemudian kepada misalkan Partai Gerindra? Anda sebutkan beberapa tahun lalu ada kesamaan historis berasal dari embryo yang sama, begitu Anda katakan. ...untuk membangun komunikasi dengan kelompok manapun, dengan calon presiden atau koalisi manapun, termasuk Bolkar. Bolkar mempunyai kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun. Nah, yang paling intensif itu, sebagaimana yang saya sampaikan, itu adalah komunikasi dengan Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Saya rasa pertemuan dari Kota Umum. Pak Prabowo itu menimbulkan... ... Baik, Mas Tantowi, saya tidak terlalu jelas mendengar suara Anda, mohon maaf, tapi kemudian artinya intensif begitu ya, karena lebaran kemarin bertemu, sejauh apa kemudian komunikasi dengan Gerindra hari ini begitu? Ya, komunikasinya so far so good, ya. Artinya bahwa dalam waktu dekat juga Pak Erlangga Hartaharto kembali akan melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo. Nah, tentu sebagai pertemuan lanjutan itu kembang, ya, berlanjut gitu. Nah, tapi apakah ini akan berujung kepada kakualisi, ya, masih perlu waktu. Lebih intens mana begitu kemudian? Atau kalau bicara soal prioritas, lebih enak bertemu mana misalkan Pak Erlangga dengan seorang Prabowo atau kemudian dengan koalisi KIB ini? Oke, artinya kalau kemudian tidak ada resistensi, lebih besarkah peluang pada koalisi besar, koalisi kebangsaan yang kemudian disebutkan tadi? Ya, koalisi besar itu adalah suatu wacana yang pernah dibicarakan di publik, ya kan gitu. Jadi ada lima partai politik yang berwacana untuk membangun suatu koalisi besar. Mengapa perlu? Ya, karena tantangan Indonesia ke depan itu jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan suatu kolaborasi. Maka dibangunlah wacana koalisi besar tersebut. Apakah itu akan berlanjut? Ya, ini kan sedang dalam proses. KIB sendiri ya, sedang dalam hot-hotnya lah tahap komunikasi ya, setelah terjadinya dinamika yang semakin meningkat menjelang diutrasi ini. Artinya apakah kemudian koalisi besar, kemudian atau kemudian koalisi dengan Gerindra ini akan, quote-unquote, akan menjadi exit plan begitu ketika KIB tidak akan menemukan titik temu, apalagi dengan Pak Erlangga Capres, tapi P3 tetap dengan nama seorang ganjar begitu? Mas Tantowi. Ya, Partai Gokar tetap terus membuka komunikasi dan menjalin komunikasi. Jadi membuka komunikasi bagi partai politik manapun, begitu juga kami terus menjalin komunikasi dengan partai politik manapun dalam rangka membangun koalisi ini. Nah, karena suasana sekarang ini masih cair, jadi kemungkinannya itu masih banyak sekali, Bram. Sulit untuk membuat keputusan yang definitif, Gokar akan kemana. Oke, artinya hingga malam ini belum ada pembicaraan masih dengan keputusan munas bahwa Erlangga adalah Capres dan bukan Capres, Bekep Prabowo maupun Ganjar begitu ya, Mas Tantowi? Nah, kalau Pak Erlangga itu sudah jelas, itu adalah Capres sampai Gokar dan itu adalah keputusan dari Munas. Oke, belum kemudian akan menjadi Capres dan akan mencoba masuk ke dalam dua kubu itu? Ya, ini kan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Goh tadi maupun oleh Pak Mardiono, ini kan semuanya lagi dalam tahap mencari pacar ya. Jadi terus dilihat, yang mana yang paling cocok. Namun yang paling jelas itu ketika berbicara Capres dan Cowapres, kemudian mereka menjadi presiden dan wakil presiden, itu adalah two in one ya. Jadi saat dua menjadi satu. Jadi harus terjadi keselarasan, harmonis, sama langkah, sama pikiran ya, dalam menjalankan pemerintahan berikut ya. Jadi bukan semata-mata kita berkaca kepada elektabilitas, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana seorang presiden itu nyaman bekerja dengan wakilnya untuk kontrak kerja selama kontrak politik selama lima tahun. Mas Tantoy terakhir, berarti artinya... Mas Tantoy, artinya ketika Anda katakan tidak melihat elektabilitas, maka Golkar masih akan pede, masih akan kekah dengan nama seorang Erlangga, apalagi kemudian hari ini kursi DPR nomor dua begitu ya, Golkar Mas? Ya, kalau kita lihat dari bursa jalan wakil presiden yang ada, itu kan margin-nya nggak besar-besar banget dong. Ya, artinya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya, Hasan Nasdi, gitu. Wakil presiden itu menentukan, tapi kontribusinya terhadap keterpilihan, ya, masih bisa diperdepatkan, ya. Karena suara publik itu itu lebih tersurah kepada siapa presidennya. Oke, baik-baik. Kalau begitu kami... Kami... Kami nanti dalam menentukan siapa wakil presidennya, tentu dia akan melihat, dia nyaman bekerja dengan siapa untuk kontrak kerja dan kontrak politik selama lima tahun. Oke, baik. Kalau begitu, kalau Anda analogikan ini pacaran, penjajakan, kami akan tunggu keputusannya akan dengan siapa, kemudian Golkar berpasangan, apakah memang dengan KIB sama dengan P3 menunggung ganjar, atau kemudian malah mendekat ke Prabowo. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Tantowi Ayah, jurubicara Pertama Golkar, telah bergabung sama kami malam hari ini. Sehat selalu, Mas Tantowi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.